Sebagai bentuk upaya Bela Negara, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI, Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Susatio, menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI, mempertemakan semangat kebangsaan dalam bingkai Nusantara Papua-Ku, Indonesia-Ku, di Gedung Nusantara 4 MPR, DPR, DPD RI, guna menegaskan FKPPI sebagai bagian dari Bela Negara harus mampu menjaga pilkada serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Spektrum Bela Negara juga dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan operasif, mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk dan dibangun oleh beragam aspek. Biar pemerintahan dalam format nilai-nilai keindonesian kita seperti apa, karena di kita tidak ada istilah oposisi. Di luar pemerintahan boleh ada, tapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing. Ini negara Pancasila, Bung Karno telah mengenalkan sistem demokrasi, sistem politik yang basic-basicnya adalah kegotong royongan. Ya, inti pada 4 pilar negara sebenarnya gotong royong. Bagaimana kita bergotong royong untuk mencapai tujuan kita bernegara sesuai dengan pembukaan undang nasa kita, menuju masyarakat yang adil, mamur, sentosa. Dengan adanya sosialisasi 4 pilar MPR RI ini diharapkan dapat membangun jiwa bela negara Jelang Pilkada Serentak 2024.